Dulu sebelum ada gunting, petani bunga tradisional Bali menggunakan pisau anggapan untuk panen bunga. Alasannya karena terbukti dapat menjaga kualitas dan bentuk bunga. Bunga bumitir atau yang dikenal dengan nama marigold adalah salah satu bunga primadona di pulau Bali. Selain digunakan sebagai penghias meja, bunga berwarna cerah ini dipakai juga untuk banten atau sesajian umat kunduh Bali. Dalam pertumbuhannya tanaman bunga bumitir dapat dipanen setelah berumur dua bulan. Uniknya saat sudah dewasa tanaman ini akan sangat cepat berbunga. Bahkan bisa dipanen setiap empat hari sekali. Hanya saja masa produktifnya terbatas. Cuma bertahan kurang dari tujuh bulan. Ayo teman kita kumpulkan bunganya. Yup semua bahan sudah siap. Kali ini kakak akan membuat minuman segar dari bahan bunga gumitir. Tak lupa kami sudah menyiapkan daun jempen sebagai pelengkapnya. Catat ya cara membuatnya. Setelah dibersihkan, daun dan bunga disangrai dengan api sedang. Tidak perlu menunggu lama karena kedua bahan harus diangkat ketika sudah mulai layu. Selanjutnya siapkan air panas. Lalu masukkan bunga dan daun yang sudah disangrai. Aduk sampai air berubah kemerahan. Nah jadi deh. Teh bunga gumitir ala kami. Tidak kalah segar dengan minuman daun teh. Apalagi kalau ada kue bantau dan beberapa jajanan tradisional lain sebagai hidangannya. Sempurna. Sempurna. ���na. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.